Sementara itu memirsa dampak banjir air pasang sebuah pulau kecil Simonet di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tenggelam. Ratusan warga penghuni kampung terpencil ini diungsikan ke gudang kosong. Mereka terpaksa harus berdesakan menjadi satu ruangan meski sedang pandemi COVID-19 karena tidak ada tempat lain lagi. Banjir menenggelamkan Pulau Kecil Simonet di Kecamatan Wonokato, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam setengah hingga satu meter dan tak bisa ditempati lagi. Untuk menuju ke pulau ini harus menggunakan perang-perangkit dan melintasi sungai serta laut sekitar 15 menit. Korban banjir op dievakuasi petugas PMI, TNI, Polisi, serta relawan. Beberapa warga yang sakit dan harus ditandu melintasi genangan air yang cukup dalam ini. Sekitar 200 warga diungsikan ke sebuah gudang sejauh 7 km dari lokasi. Di saat virus COVID-19 masih mengancam, Mereka terpaksa berdesakan di satu ruangan karena tak ada tempat lain lagi. Kebutuhan pokok mereka seperti makan, minum, alat mandi, MCK, juga pakaian anak serta susu masih sangat kurang. Sejumlah bantuan mulai disalurkan seperti dari Polres Pekalongan juga PMI Pekalongan. Ini merupakan bentuk keberdian dari kita, dari Polri dan dari TNI. Ikut prihatin, semoga bantuan kita ini bisa bermanfaat bagi warga yang terkena air op. PMI, kita selaku waktu dibati, juga sedang menugaskan pusat emas untuk hadir di sini. Masih pengungsian hanya ada di sini ya? Banjir air pasang kali ini yang terparah sejak beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah daerah, seperti membangun tanggul raksasa di tepi pantai. Puluhan pompa sudah dipasang serta jalan dan pemukiman juga sudah dibantu ditinggikan, agar tidak terkena banjir. Namun ternyata, rob kali ini sangat besar dan menenggelamkan dua kecamatan di Kabupaten Pekalongan, yaitu Tirto dan Wonokerto, serta satu pulau kecil Simonet yang tak bisa dimilih lagi. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryano Soekarno, AINews, melaporkan.